Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Tentunya juga sudah diremender di request ala kawan-kawan Menunjukkan update-an Speed Chess Championship Tentunya antara Grandmaster Leifon Aronian Menghadapi Grandmaster Dimitri Andraikin Dan inilah tentunya partai penentuan teman-teman Siapa yang akan lolos Ke fase selanjutnya Bagaimana permanennya langsung saja kita simak Di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Leifon Aronian Putih Memulangkah dengan peon keempat Dibalas Dimitri Andraikin C5 Ia memilih pertahanan Sicilia Kuda ke F3, peon ke I6 Variasi Perancis pada pertahanan Sicilia D4, pertukaran ke C6, kuda ke C6, kuda ke C3, lalu A6 Dengan tentunya majunya Tentunya peon ke E6 sebelumnya dan juga peon ke E6 ini adalah variasi Taimanof pada pertahanan Sicilia Gajah ke E3, gajah ke E6, kuda aktif ke F6, kuda ke B4, langsung mengepin kuda Dengan harapan kedepan kuda hitam memukul peon pusat Sehingga gajah ke D3 mensupport peon, lalu E5 mengusir kuda Sehingga menawarkan juga pertukaran kuda Disini kuda memukul kuda Peon D menerima membuka juga akses montri Disini montri F3 teman-teman Apabila dicoba semisal dengan F5 Supaya ke depan juga mencegah kuda Ini salah satu opsi Atau bahkan juga dengan peon ke H3 Tentunya mencegah kuda advance Tetapi, bagaimana jika dicoba semisal dengan Justru peon memukul peon Misalkan mengancam kuda Masalahnya kuda ke G4 ini cukup kuat teman-teman Gajah ke F4 Maka gajah ke C5 Mensupport juga kuda ke depan Mencegah juga Rho KD Disini juga memforken ke depan montri dan PT Oke teman-teman Disini Levon Aronian mencoba sesuatu yang berbeda Yang mengaktifkan montri ke F3 Dimana punya fleksibilitas ke depan Melakukan Rho KD sayap raja atau Rho KD sayap montri Dan ini pun langkah novelty teman-teman Kuda ke G4 tetap berlanjut saat ini Tentunya disupport oleh gajah Disini gajah masih lebih penting Sehingga gajah menyelamatkan diri mundur ke D2 Gajah ke C5 mensupport kuda ke depan F5 menutup juga posisi perlindungan terhadap kuda Kuda ke F2 mengancam benteng mengancam gajah Benteng ke F1 Sehingga kuda memukul gajah skak Pion menerima Dan B5 saat ini Selain juga mungkin untuk mengusir kuda ke depan Juga mempersiapkan Fian Seto gajah Dan tanpa takut teman-teman Disini Levon Aronian Memainkan dengan Rho KD sayap montri Dan hitam menyepakati langkah agresif Yaitu dengan Rho KD sayap raja Sehingga mereka melakukan Rho KD secara berseberangan Kuda ke E2 berlanjut Mungkin ke depan mensupport pion melaju Mulai mengetek Dimana juga mempersiapkan 2 pion bebas ini ke depan Gajah ke E7 Dilanjutkan di impak tentunya Maka pion memukul pion Memang sengaja pion ini dikorbankan Lalu E5 teman-teman Lihat Selain mempersolid pion pusat Juga membuka akses montri Disini F6 terlebih dahulu menawarkan pion E6 Disinilah pancingan terjadi teman-teman Cukup natural Gajah ke B7 Dan ini adalah sebuah kesalahan Kita akan bahas ke depan Mengapa ini sebuah kesalahan Dan langkah terbaik dari putih Yalah dengan montri ke G4 Kita lihat teman-teman Disupport oleh Gajah ke depan Disupport juga oleh benteng Maka ini pun ancaman yang sangat berbahaya Untuk itulah Sebelum kita melangkah lebih jauh Saya akan menunjukkan kepada Anda Bahwa di dalam posisi seperti ini Benteng ke A7 adalah opsi terbaik Memberikan pion tidak mungkin diterima teman-teman Karena ini beracun benteng ke C7 Menteri akan tumbang Oke Apabila dicoba Yaitu menyelamatkan Raja terlebih dahulu Maka C5 sudah bisa Lalu ke depan mengaktifkan Gajah Dan apabila dicoba saat ini Yaitu dengan mentri ke G4 terlebih dahulu Maka C5 teman-teman Dimana benteng ke F3 Bermanufar ke depan Maka inilah kuncinya Gajah ke D6 Membuka akses benteng Inilah kuatnya langkah benteng sebelumnya teman-teman Benteng ke A7 Dimana melindungi baris ke 7 Benteng ke H3 misalkan Maka Gajah ke E5 Mempersolid ke depan Menteri ke H5 Dan G5 teman-teman Membuka akses benteng Walaupun N pasan terjadi Maka Gajah juga langsung bisa memukul pion Dan ini pun sebagai defender cukup kuat Pion memukul pion skak Masalahnya Raja berpindah Dan ini pun cukup nyaman teman-teman Dan benteng di A7 ini Menguasai atau melindungi baris ke 7 Namun kita akan melihat bedanya signifikan Kita kembali ke partian aslinya Di dalam posisi ini dipilih dengan Gajah ke B7 Sehingga dibalas Menteri ke G4 Raja ke H8 menghindar saat ini Tetap fokus rencana benteng ke F3 teman-teman Menteri ke D5 mencoba mengkantar attack Inilah juga kekuatan Dimana kuda ke depan akan aktif Walaupun Menteri ke D5 ke sentral Maka kuda ke F4 tempo mengancam Menteri Menteri ke C4 melakukan skak Raja ke B1 mengamankan diri Pion ke C5 membuka akses Gajah Maka benteng juga terlebih dahulu mengancam Menteri Disini Gajah memukul benteng juga mengancam Menteri Tentunya pion menerima Dimana juga membuka file G Ini cukup penting teman-teman Menteri ke A4 Maka B3 Menteri ke A3 Dan kita lihat Bagaimana Levon Aronian Menjebak Menteri ini Dan Menteri ini sangat pasif Tidak bisa bergerak Maka benteng ke G1 Ancaman juga skak mat ke depan Inilah teman-teman Mengapa langkah benteng A7 sangat kuat sebelumnya Dan saat ini sudah terlambat Dan dipilih oleh hitam dengan G5 Maka inilah sesuai thumbnail teman-teman Yaitu dengan end pasang Karena apapun opsinya Semisal dicoba dengan benteng ke G8 Masalahnya kuda ke G6 skak Tidak ada pilihan pion menerima Maka Menteri ke H4 skak mat Oke teman-teman Untuk itulah Dicoba dengan G5 Maka langkah pemungkas end pasang Dan ini sangat penting Benteng ke B8 masih dicoba Dimana tujuan ke depan melaju Untuk memforking raja dan benteng Benteng ke B8 akan tetapi setelah Simple pion memukul pion Disini juga Bahwa hitam menyerah Karena ancaman skak mat tak bisa dicegah Apabila dicegah tentunya oleh gajah Maka ini menutup akses benteng Sehingga Menteri ke G8 Dan ini pun skak mat Luar biasa teman-teman Dan cukup menarik Bagaimana dual permainan Pada Speed Chess Championship Antara Levon Aronian Menghadapi Dimitri Andreykin Dan berikut adalah tingkat akurasinya Ulasan permainan dari komputer game review Menunjukkan bahwa Levon Aronian memiliki tingkat akurasi 83,9% Dan Dimitri Andreykin 69,8% Baiklah teman-teman Demikianlah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini Dukung kami dengan cara like Sehingga algoritma YouTube membaca video ini Dan semakin banyak direkomendasikan Bagi sahabat pecinta catur lainnya Bila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda Salam catur token Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing and keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya